Halo, asap guys, kita balik lagi sama saya, Edwin, owner dari Bootsist Store dan ini adalah handphone yang baru saja saya beli di Tokopedia, guys nih, oke ini resinya ini resi, apa, resi dari Antel aja jadi, guys, buat kalian semua yang baru mau memulai bisnis online shop atau mau beli HP khusus online shopnya atau misalkan online shop tapi masih pemula terus bingung mau HP yang terus bingung mau beli HP untuk usaha online shopnya HP apa saya rekomendasikan aja HP atau smartphone terbaik untuk bisnis online adalah smartphone atau HP merek OPPO, guys kenapa? karena OPPO itu kameranya bagus terus pilih OPPO yang baterainya besar jadi bisa dipakai untuk kerja online shop seharian terus kalau OPPO itu untuk story bagus terus untuk foto malam-malam juga bagus, guys jadi online shop ini kadang nggak bisa diprediksi misalkan harus memotret itu kapan kadang ketika lagi di jalan terus ada orang yang nelfon minta resi sementara kita baru aja kita ngirim paket itu kalau misalkan memotret dalam keadaan malam dan lagi di jalan itu biasanya bagus karena saya udah mencoba beberapa merek HP ada Xiaomi, ada Samsung, terus ada Asus dari keempat merek yang saya pakai ada OPPO, Xiaomi, Samsung, dan Asus yang paling bagus, yang paling cocok dan recommended untuk online shop adalah merek OPPO saya sendiri untuk admin saya memberikan HP yang tipe OPPO A9 itu baterainya kuat banget, kameranya bagus jadi ketika ada konsumen yang pengen lihat foto produk di foto saat itu juga, itu hasilnya bagus, guys nggak seperti HP-HP merek lain terus nggak pernah panas meskipun baterainya itu kapasitas besar jadi yang 4000 mAh itu nggak panas terus nggak pernah nge-lag gitu jadi enak aja beda dengan misalkan saya kalau misalkan HP Samsung itu memang bagus semuanya tergantung yang harganya berapa, tipenya berapa tapi saya pun pakai HP Samsung yang mid-ranknya yang harganya 3 juta setengahan dibanding dengan HP OPPO yang harganya 3 juta setengahan untuk online shop masih bagus HP OPPO yang 3 juta setengahan karena Samsung ketika dipakai malam-malam untuk bikin foto dan video itu kurang bagus tapi merek OPPO ketika dibutuhkan mereview produk atau misalkan bikin story atau memoto produk saat malam-malam itu hasilnya bagus, guys, kamera malamnya itu beda dengan yang Samsung terus kalau misalkan Xiaomi kameranya dibandingin OPPO dengan harga yang sama ketika lagi Whatsappan butuh mengirim foto via Whatsapp itu lebih bagus OPPO, guys saya juga nggak tahu kenapa yang jelas HP merek OPPO itu bagus untuk online shop dan sekarang ketika saya punya 2 cabang satu ada cabang Ciam Plus satu ada cabang Bekasi itu penjualan offline-nya agak kurang sesuai dengan yang diharapkan misalkan penjualan online saya perharinya itu bisa mencapai 10 juta kadang 20 juta, kadang 6 juta, kadang 5 juta ya paling rendah itu kalau misalkan jualan online di bullshit store pusatnya itu paling rendah nih paling 5 juta atau 6 juta tapi di cabang saya yang 2 ini yang hanya fokus berjualan offline atau jualan biasa jualan cuma buka toko, nungguin dagangan itu kadang satu hari cuma dapat 100 ribu kadang 200 ribu tapi kadang dan kadang nggak ada yang beli juga kenapa? karena hanya mengandalkan jualan offline atau mengandalkan orang yang datang ke toko maka dari itu saya akan mengubah konsep jualan offline cabang-cabang saya menjadi penjualan offline dan online makanya saya butuh smartphone yang bagus untuk menunjang penjualan online di cabang-cabang saya tersebut dan saya memilih smartphone Oppo sebagai alat untuk jualan online oke guys yang pertama ini adalah HP Oppo Reno4 nih ini adalah HP Oppo Reno4 langsung kita unboxing aja yuk jadi ini adalah HP untuk jualan online pertama Oppo A53 yang kedua Oppo Reno4 saya pilih yang 6GB RAM-nya ini yang 128 kalau yang ini RAM-nya berapa ini? RAM-nya 8GB jadi RAM-nya itu harus kuat ya harus bisa menyimpan memori banyak karena online shop itu banyak banyak apa ya banyak nyimpen gambar guys oke guys pokoknya ini adalah handphone untuk nah ini sih ini buat saya ya nanti yang HP lama saya saya simpen di cabang karena cabang 11 itu masih kecil-kecilan ini cukup lah HP ini juga speknya sama cuman ini yang ini kameranya kurang bagus tapi ini untuk melayani online kalau ini HP-nya mau saya bikin khusus di pusat dan ini bisa bikin konten juga ya dan ini buat Bursi Bekasi HP-nya pakai yang ini jadi buat kalian semua yang mau bikin online shop atau yang mau mulai bisnis online shop dan bingung pakai smartphone apa pilih smartphone Oppo dengan RAM-nya yang gede 6GB atau 8GB dan memori internalnya juga harus yang gede ya 128GB lah untuk menyimpan foto dan video dari konsumen atau foto dan video dari produk kita sendiri untuk dikirimkan kepada konsumen pokoknya yang muat foto dan video banyak sekian dari saya mengenai rekomendasi smartphone terbaik untuk online shop jumpa saya lagi di video selanjutnya see you next time in next videos bye bye